Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Pada Gapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share guys please please banget ya Karena satu subscribe kita kalian, sampai tolong untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, berontot-ontot videonya Karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe itu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih Jadi ya guys ya, di depan aku ini kan ada kucing ya, betina Nah ini kan sedang birahi-berahinya ya Kalian tahu kan, kalian sebagai pemilik kucing Jika kucing sudah mulai birahi, apa tugas kalian? Nah, bagi kalian yang bingung ya Mengenai kucing yang sedang birahi Ini aku kasih tahu informasi penting buat kalian semua ya Simak video ini sampai selesai ya Jadi ada pertanyaan Apakah kucing yang sudah disteril Itu masih bisa birahi dan spraying-spraying? Ini jawabannya ya Oke, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya Nah jadi ya Menurut sebuah unggahan Ada yang menanyakan bahwa Apakah kucing yang sudah disteril masih bisa birahi dan spraying? Nah dari unggahan itu ditayangkan dalam akun Twitter ya Pada hari Jumat tanggal 9 bulan 6 tahun 2003 Nah dalam unggahan tersebut terdapat foto seekor kucing Yang habis menjalani prosedur steril Nah Ada ketikannya seperti ini ya Selamat siang kak Ijin menginformasikan tuyul atau nama kucing tersebut Sudah selesai dilakukan tindakan kastrasi Atau tindakan sterilisasi? Ya kak Nah sementara ini masih sepoyongan banget nih ya Karena efek biosnya kak Nanti kalau sudah sadar Semua kami kabari ya kak Nah ini narasi dari foto tersebut Nah pengunggah pun menanyakan Apakah kucing yang sudah disteril masih bisa birahi atau spraying atau tidak? Jadi ya gas ya Kucing yang sudah steril atau sebelum birahi Nanti dia akan tetap sparing atau birahi enggak ya? Tanya dari pengunggah gitu Nah dari Hingga Sabtu tanggal 10 bulanan tahun 2003 Nah unggahan itu ya Sudah dilihat lebih dari 1,3 juta Dan mendapatkan lebih dari 11 ribu like gitu Nah jadi ini penjelasan dari dokter ya terkait yang pertanyaan tadi ya Nah dokter hewan Bernama Bernama Radian Padiar Sahistia Mengatakan bahwa Birahi dan spraying pada kucing masih akan muncul Meski si kucing sudah disteril Karena birahi atau spraying adalah tindakan yang laku Amalia alamiah karena faktor hormonal Nah ini seperti dikutip dari kompas ya Tanggal 10 bulan 6 tahun 2003 Nah si dokter juga menjelaskan bahwa Spraying merupakan aktivitas untuk menandai wilayah Di titik-titik tertentu dengan air kencing Kucing Nah pada kucing ya Nah pada kucing jantan misalnya ya Birahi itu dan spraying dipicu oleh hormonal testoteran ya Nah jadi di dalam tubuh kucing atau makhluk hidup tetap menghasilkan hormon testoteran Hormon tersebut utamanya diproduksi oleh testis Organ jantan yang diangkat dan diambil dalam tindakan steril Namun beberapa bagian tubuh lainnya juga dapat menghasilkan hormon testoteran Meski kadar yang dihasilkan tidak banyak ya Nah oleh karena itu Menurut dokter Radian tadi Seringkali kucing yang sudah disteril masih menunjukkan gejala birahi atau spraying Namun beberapa kasus Mayoritas yang sudah disteril lambat laun Aktivitas sprayingnya atau birahinya akan menghilang secara perlahan Bahkan ada yang permanen juga gitu Nah apa sih tujuan dari sterilisasi kucing Nah menurut dokter hewan Radian yang merupakan dokter hewan dari Pet and Care Mengatakan bahwa tujuan utama dari sterilisasi adalah Untuk membuat hewan menjadi mandul atau tidak bisa bereproduksi Nah kalau kucing jantan Si kucing tidak bisa membuahi Nah kalau betina tidak bisa dibuahi Nah selain itu juga ya Ada beberapa dampak positif dari prosedur kucing steril Ada beberapa prosedurnya ya guys Seperti ya Pertama mencegah gangguan kesehatan yang berhubungan dengan organ reproduksi Yang kedua kucing lebih atau berubah menjadi jinak Yang ketiga mudah gemuk karena nafsu makan menjadi meningkat Yang keempat intensitas spraying menjadi menurun Yang kelima menghilangnya perilaku suka kabur-kaburan dari rumah Dan yang keenam itu mengurangi risiko kucing bertengkar dengan kucing lainnya Nah gimana guys ya Apakah kalian sudah puas dengan informasi yang aku sampaikan tadi terkait ya Kucing yang sudah disetiril itu masih bisa birahi atau tidak Nah coba kalian itu ya Amati ya Kucing kalian di rumah itu ya Apakah Terutama yang sudah Memasuki masa-masa birahi ya Dan Terutama kucing kalian yang sudah diseteril Apakah mereka sudah punya gejala Apakah ada masih gejala terkait birahi Atau tidak Nah jika terdapat Masih birahi Nah bisa kalian tonton video ini sampai terakhir ya Jangan di skip Tuh ya guys ya Ini penting banget loh bagi kalian Namun jika kalian itu memang Suka dengan kucing Kucing tersebut selalu hamil dan melahirkan Atau memang sengaja Memperbanyak jumlah kucing di rumah kalian Kucing peliharaan kalian ya Why not ya Gak apa-apa Karena semakin banyak kalian mempelihara kucing Malah semakin bagus jadinya ya di rumah Dan banyak pahala yang kalian dapatkan dari Merawat dan menjaga kucing di rumah ya Itu Oke ya Nah sampai disini dulu ya Informasi yang kau sampaikan Jangan lupa ya Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye